Intro Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi Kita juga ada teman-teman dari Lampung Mana teman-teman dari Lampung ini? Sebelah mana? Ya temuk tangan dong Luar biasa sekali Pak, kepala sekolahnya pakai baju trans tujulah Oh iya Selamat malam Bapak dari Lampung juga Pak? Oh dari SMK? SMK Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Dari apa? Seputih Raman Lampung Seputih? Raman Seputih Raman Lampung Tepuk tangan dulu dong Ya oke Sekarang saya mau nanya sama Siko Siko apa namanya? Awak kok Pak? Iya awak Riko Pak? Riko? Iya Pak Yuk denai tak antaro Riko Tak antaro? Oh tak kelihatan Ya tak antara Udah lama gak kelihatan Ya Pak saya orang sederhana Pak Ya Sebelumnya kenalin saya Pak Dari aliansi Bapak pemalu tonggo sering diolok-olok Pak Wah disingkat apa tuh? Abu Gosok Pak Tidak banyak memang Pak Orang yang pengen seperti kayak Cinderella tadi gitu Pak Jadi saya juga berasal dari orang sederhana Seperti Pak Rona apa Kak Ibu Ratu tadi Pak ya Pengen Pak Memperbaiki bibit-bibit bobot Pak Ya bagus Saya cuma orang biasa yang pengen merubah nasib sebenarnya Pak Dulu tapi Pak gak semata-mata Dengan materi Pak Saya pernah dulu Pak Saya orang biasa juga gak gelap mata Terus jadi materialistis gitu Pak Sorry Pak Dulu ada orang Pak ya Ya Pak Kayak Pak Rumahnya mau dikasih buat saya Pak Sampai dia punya hotel resort Pak Saya tolak Pak Kenapa Anda gak mau dijodohin dengan dia? Laki-laki Pak Ada juga sih Pak Waktu itu saya dijodohkan juga Pak Kayak apa namanya punya cewek Putih Pak Cantik Pak Rambutnya sebuah ideal Pak Kenapa Anda gak mau kan? Pendiem lagi Pak Pokoknya bisa dikendaliin lah Pak Saya tolak Pak Kenapa gak mau? Udah meninggal Pak Putih dia Yang bener dong lu Ada-ada Cewek Pak Ini hidup Hidup Ini cewek Cantik Nah bagus Cantik sih relatif sih Pak ya Ya Cuman ya saya tolak juga Pak Hidup ya Kenapa Anda gak mau? Ibunya jauh Pak Tapi Rory kok gak boleh gitu? Maksud saya Pak Memang duit itu penting Bibit bebet bobot itu perlu dilihat Tapi misalnya uang itu penting Tapi uang itu bukan segalanya Maksudnya Jangan lihat dari kesederhanan Pak Betul Biar kata sederhana begini Pak Yang penting adalah baik hatinya Gitu maksud saya Pak Saya setuju sekali Bagian Pak Kalau cerita-cerita kayak Cinderella Itu kan adanya zaman dulu Kalau sekarang mah udah gak ada kali Pak Masih ada Masih ada Karena orang dulu sama orang sekarang itu beda loh Pak Cara kita berkenalan aja orang dulu sama orang sekarang itu beda Pak Kalau orang dulu kalau kita berkenalan Berjabat tangan Iya Kalau orang sekarang kalau kenalan Lihat tangannya pakai batu apa Itu yang paling bahaya Pak Itu bukan kenalan itu copet Buat obrolan maksudnya Oh Pak pakai batu ini batu itu gitu Orang gak liat tangan jabat tangan ini Pasti liat tangannya dulu Karena udah jamannya sekarang lagi jaman batu Pak Jarroh kemarin orang-orang jabat tangan dia malah digambar orang Kenapa ya Pak pakai kaki deh Ya udah bilang salaman Emang salaman pakai kaki Pak pakai tangan lah Pokoknya ini cukup main duduk Mau bicara ini Bicarakan duduk juga bisa Ya saya mau berdiri emang Kenapa emang Bawel Hak saya udah mau berdiri Mau duduk Mau jungkir balik Mau salto Urusan saya Saya raja Ya emang urusan Bapak Tapi kan urusan yang lain juga Kalau Bapak tiba-tiba salto Ya kalau salto itu siapa Mau ulang tahun anak-anak nih Gak jadi nih Tadi Ada pacara ulang tahun anak-anak di sebelah Pak Borum sebelah Pak Emangnya saya badut Pak 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 Murfi gimana kabarnya Pak Pak Murfi suka nyewain Badut Yang nyewain Yang mbak Yang baru Itu ya Yang apa Yang nakal anak cewek itu siapa namanya Marsha Marsha Ada Ada Berapa tuh Sehari berapa Pak Sewa Bapak nanya Dia Orang gak bener Pak Lihat pakai cincinnya di pala Mahkota itu Pak Komeng Mahkota nih Mahkota Pak Jawa Kalau mah tuh ke dokter Ini ke kota Ngobrol terus Ngobrol terus Ngomel lagi Pakai rok juga tanggung Pak Iya Pakai celana juga gak ke bawah Bah Pak Raja Apa sih Perkenalkan Pak Denny Silahkan Nama Pak Jarwo Saya Perwakilan dari Rajin bersahaja Berwibawa Lupa usia Kalau disingkat Raja Wali Oh Raja Wali Kekuatan dari kisah cinta Cinderella itu adalah Bisa mengubah lidah orang Indonesia Menjadi kebaratan Pak Denny Buktinya Huruf C Iya Dikata Cinderella Dibaca dengan huruf S Bukan dibaca dengan cinderella Tapi cinderella Iya betul Kenapa tidak Cijantung dibaca juga dengan Cijantung Cijantung Karena cinderella itu Bahasa dari Bahasa asing Pak kenapa cipan gak jadi cipan Pak Itu karena bisa merubah lidah orang Indonesia Menjadi kebaratan Eh salah satu Teng lo ngomong dong Cak Cak Pakai C Cak Bajarwo Karena cinderella Enaknya dibatnya cinderella Iya Kalau cinderella kesana ngondek Ciiit Kemudian Pak Denny Iya Bagi saya Pak Denny Pak Denny Mau kekuatan kisah cinta Kok dia minta Pak bagi saya Iya Yang minta itu siapa Tadi bilang Pak Denny bagi saya Menurut saya Nah itu lain lagi Nah Ini Pak Pak Kisah Oke baiklah saya lanjutkan Pak ya Iya Jadi Jadi Pak Denny ya Oh masih Duduk Pak Jaro Pak Jaro Maaf buat Pak Denny Dan teman-teman panelis Saya bukannya keberatan Anda Membuat Pak Jaro marah ya Saya tidak peduli sebenarnya Dengan dia marah-marah Kuahnya itu loh Bapak kalau marah kemana-mana ini loh Itu kekuatan dari kisah Cinderella itu Tidak hanya dari segi Kekuatan cinta aja Pak Denny Tetapi Tapi dari Kaca Zaman dulu itu Pak di TV sepotong no Pak Bapak di TV sepotong Oh tuh Pak sepotong Bapak orang sampai kue ulang tahun sepotong tuh Pak Jaro nya jongkok dikit Pak Kalau ngomong Pak Nah Nah pas tuh Tuh masuk Jadi Pak Denny Menurut saya Ya kurang Pak Pak naik Pak Naik naik Kaca itu tadi Bapak belum selesai Pak Terus begini Pak Denny Ini kamera Ini kamera Kaca Takut yang nabrak nanti pecah kacanya Kan gitu kan Kaca cermin Kaca cermin nih Misalnya Misalnya Kesatria itu menikah Cinderella artinya cintai dengan rela Bukan cinta demi rekening gila Cinta harus tulus bukan demi fulus Cinta harus ikhlas bukan karena isi berangkas Cinta harus halal bukan brutal seperti begal Itu Iya Kita akan kembali setelah yang satu ini Kekuatan dari kisah cinta Cinderella itu adalah Bisa mengubah lidah orang Indonesia menjadi kebaratan Pak Denny Buktinya huruf C Iya Dikata Cinderella dibaca dengan huruf S Bukan dibaca dengan cinderela Tapi cinderela Iya betul Kenapa tidak cijantung dibaca juga dengan si jantung Si jantung Karena cinderela itu bahasa dari bahasa asing Pak kenapa cipan gak jadi cipan Pak Itu karena bisa merubah lidah orang Indonesia menjadi kebaratan Eh saya lontong lo ngomong dong Cak cak Pak cik cak Bajar wakannya Karena cinderela enaknya dibatnya cinderela Iya Kalau cinderela kesana ngondek Ciiiit Kemudian Pak Denny Iya Bagi saya Pak Denny Pak Denny Pak Denny mau kekuatan kisah cinta Kok dia minta Pak bagi saya Iya Yang minta itu siapa Tadi bilang Pak Denny bagi saya Menurut saya Nah itu lain lagi Nah ini Pak Oke Pak saya lanjutkan Pak ya Iya Jadi Jadi Pak Denny ya Oh masih Duduk Pak Jarwo Pak Jarwo Maaf buat Pak Denny dan teman-teman panelis Saya bukannya keberatan Anda membuat Pak Jarwo marah ya Saya tidak peduli sebenarnya dengan dia marah-marah Kuahnya itu loh Bapak kalau marah kemana-mana ini loh Itu kekuatan dari kisah cinderela itu tidak hanya dari segi Ya bagus Saya cuma orang biasa yang ingin merubah nasib sebenarnya Pak Dulu tapi Pak gak semata-mata dengan materi Pak Saya pernah dulu Pak Saya orang biasa juga gak gelap mata Terus jadi materialistis gitu Pak Sorry Pak Dulu ada orang Pak ya Ya Kayak Pak Rumahnya mau dikasih buat saya Pak Sampai dia punya hotel resort Pak Saya tolak Pak Kenapa Anda gak mau dijodohin dengan dia Laki-laki Pak Ada juga sih Pak Waktu itu saya dijodohkan juga Pak Kayak apa namanya punya cewek Putih Pak Cantik Pak Rambutnya sebuah ideal Pak Kenapa Anda gak mau kan Pendiem lagi Pak Pokoknya bisa dikendaliin lah Pak Saya tolak Pak Kenapa gak mau Udah meninggal Pak Putih diem aja Pak Yang bener dong lu Ada-ada Cewek Pak Ini hidup Hidup Ini cewek Cantik Nah bagus Cantik sih relatif sih Pak ya Cuman Ya saya tolak juga Pak Hidup ya Kenapa Anda gak mau Ibunya jauh Pak Tapi Rory kok gak boleh gitu Maksud saya Pak Memang duit itu penting Bibit bebet bobot itu perlu dilihat Tapi misalnya uang itu penting Tapi uang itu bukan segalanya Maksudnya Jangan lihat dari kesederhanan Pak Betul Biar kata sederhana begini Pak Yang penting adalah baik hatinya Gitu maksud saya Pak Saya setuju sekali Ah kalau cerita-cerita kayak Cinderella itu kan adanya jaman dulu Kalau sekarang mah udah gak ada kali Pak Masih ada Masih ada Gak gelap mata Terus jadi materialistis gitu Pak Sorry Pak Dulu ada orang Pak ya Ya Kayak apa Rumahnya mau dikasih buat saya Pak Sampai dia punya hotel resort Pak Saya tolak Pak Kenapa Anda gak mau dijodohin dengan dia Laki-laki Pak Ada juga sih Pak Waktu itu saya dijodohkan juga Pak Kayak apa namanya punya cewek Putih Pak Cantik Pak Rambutnya sebuah ideal Pak Kenapa Anda gak mau Pendiam lagi Pak Pokoknya bisa dikendaliin lah Pak Saya tolak Pak Kenapa gak mau Udah meninggal Pak Putih diem aja Pak Tapi terakhir ada Pak Yang bener dong lu Ada-ada Cewek Pak Ini hidup Hidup Ini cewek Cantik Nah bagus Ya cantik sih relatif sih Pak ya Ya Cuman Ya saya tolak juga Pak Hidup ya Kenapa Anda gak mau Ibunya Jaro Pak Stop it Rory Kok gak boleh gitu Maksud saya Pak Memang duit itu penting Bibit bebet bobot itu perlu dilihat Tapi misalnya uang itu penting Tapi uang itu bukan segalanya Maksudnya Jangan lihat dari kesederhanan Pak Betul Biar kata sederhana begini Pak Yang penting adalah baik hatinya Gitu maksud saya Pak Lagian Pak Kalau cerita-cerita kayak Cinderella Itu kan adanya zaman dulu Kalau sekarang mah udah gak ada kali Pak Mati Karena orang dulu sama orang sekarang itu beda loh Pak Cara kita perkenalan aja Orang dulu sama orang sekarang itu beda Pak Kalau orang dulu Kalau kita perkenalan Berjabat tangan Iya Kalau orang